Hai Sobat Info, acara gulat WWE Smackdown sempat populer di Indonesia yang pada tahun 2000-an. Nama-nama seperti Derau, John Cena, dan Big Show sempat menjadi bahan pembicaraan kaum Adam yang dihibur acara ini. Sukses di WWE ada para pegulat yang melebarkan sayap mereka ke layar emas. The Rock misalnya, yang semakin eksis di film aksi dan tampil sebagai pengisi suara sekaligus penyanyi di Moana. Hmm, lantas apa kabar juga ya pegulat WWE lainnya? Yuk simak pembahasan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dan info terbaru dari kami. Berikut ini adalah 10 Pegulat Terkaya WWE. Peringkat kesepuluh ada Mick Foley. Kekayaannya sebesar 11,6 juta pound sterling atau setara 226 miliar rupiah. Pegulat berambut gondrong ini meraih prestasi 4 kali world champion dan 11 kali world tag team champion. Ia juga anggota Hall of Fame. Mick Foley adalah nama aslinya. Tetapi ia memakai nama Dude Love, Cactus Jack, dan Mankind. Terkadang ia juga berperan sebagai wasit. Peringkat sembilan ada Chris Jericho. Kekayaannya sebesar 13,9 juta pound sterling atau setara dengan 271 miliar. Sosok Chris atau Lionheart Jericho terkenal lewat rambut pirang gondrongnya yang khas dan teknik pamungkasnya yaitu Leon Tamer. Saat ini karir pegulat pria Kanada ini sedang bersinar di New Japan Pro Wrestling. Peringkat kedelapan ada Big Show. Kekayaannya sebesar 302 miliar. Wow banyak ya. Walau sudah bertahun-tahun tidak menonton WWE, sulit untuk melupakan pantangnya musik Big Show ketika tiba di area pertarungan. Pria setinggi 2,13 meter ini pernah bermain di film aksi Burl Notice. Di televisi pun ia turut muncul sebagai bintang tamu pada Are You Smarter Than A Fifth Grader, Kids' Choice Awards, dan acara Jimmy Fallon. Peringkat ketujuh, Brock Lesnar. Kekayaannya sebesar 331 miliar. Pria yang ototnya tampak bagai baja ini pastilah tak asing bagi para penggemar Mixed Martial Arts. Pasalnya, Lesnar turut tampil di Ultimate Fighting Championship atau UFC dan berhasil sukses secara finansial. Lesnar menjadi juara WWE termuda pada usia 25 di tahun 2002 lalu. Pada 2017 silam, ia sempat dicekal pada UFC karena kasus doping. Curled Angel Kekayaannya setara dengan 370 miliar rupiah. Curled Angel merupakan pegulat berprestasi di dunia gulat. Sebut saja gelar seperti WWF-WWI yang ia menangkan 4 kali. Hulk Hogan Kekayaannya senilai 390 miliar rupiah. Satu lagi pegulat yang memiliki ciri khas, bandana, dan kumisnya. Ayo, sobat info pasti tahu kan? Hulk Hogan pernah 12 kali menjadi juara gulat. Gayanya yang asik di atas ring menjadikannya favorit di kalangan penggemarnya yang disebut Hulk Hamanian. Sekedar informasi, Hulk Hogan pernah muncul di film Rocky III. Peringkat 4 ada Triple H Kekayaannya sebesar 602 miliar rupiah. Wow, fantastis! Paul Michael atau yang dikenal Triple H merupakan wakil presiden eksekutif dan kreatif WWE sejak 2013. Meski karirnya cemerlang di WWE, tetapi ia tetap berprestasi sebagai pegulat. Istrinya adalah Stephanie McMahon, putri dari CEO WWE. Peringkat ketiga ada Stone Cold Steve Austin. Kekayaannya sebesar 715 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya! Ingat suara bisinya? Benda pecah diikuti melodi musik metal? Itulah lagu tema milik Steve Austin berjudul I Won't Do What You Tell Me yang telah menjadi legenda di sejarah WWE. Ia melanjutkan karirnya sebagai aktor dan pembawa acara televisi. Peringkat kedua adalah John Cena. Kekayaannya adalah sebesar 838 miliar rupiah. John Cena sangat terkenal bahkan oleh orang yang tak akrab dengan WWE berkat parasnya yang tampan. Sosok rapper ini tak hanya keren, Cena sudah 16 kali memenangkan gelar dunia. Beberapa film yang membesarkan namanya adalah Trainwreck, The Marine, dan Bumblebee. The Rock Kekayaannya mencapai 3,3 triliun. Wow, benar-benar ya! Sangat fantastis! The Rock bukan hanya pegulat WWE terkaya, melainkan dia terkaya nomor 2 di dunia versi majalah Forbes. Ia pertama kali debut di ring pada tahun 96 silam, kemudian pensiun pada 2004. Sekarang sosoknya lebih terkenal akan berbagi film blockbuster yang dia bintangi. Nah, Sobat Info itu dia informasi pegulat terkaya WWE. Sobat Info mau juga jadi orang terkaya? Gimana? Siapa yang paling menjadi favorit Sobat Info semuanya? Komen di bawah ya! Sekian untuk video hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Selanjutnya!